Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan chaisim Atau juga sawi hijau Ini rasanya enak banget Teman-teman disini kita siapkan chaisimnya Kemudian kita potong-potong Bagian ujungnya kita buang ya Kalau sudah dipotong-potong disini kita sisihkan Dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya Disini akan memakai baso sapi Fluffy juga bisa menggantikannya pakai bahan lain Misalnya mau pakai fish cake Pakai fish roll atau mau pakai dada ayam Ataupun mau pakai udang Itu juga boleh banget rasanya sama-sama enak Dan ini basonya mau aku potong-potong tipis-tipis Fluffy juga bisa potong menjadi 4 bagian juga boleh Kemudian kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja ya Yang seadanya di rumah aja Kita siapkan berambang Kemudian kita iris-iris berambangnya Selain ada berambang Disini juga aku mau tambahkan lagi Ada bawang putih Ini juga cukup kita iris tipis-tipis Nah disini aku mau tambahkan juga Ada cabai merah keriting Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas Nanti tambahkan cabai rawit Dengan sesuai dengan selera Fluffy di rumah Mau sedikit ya boleh Mau banyak juga nggak apa-apa Bagi Fluffy yang memang nggak suka pedas sama sekali Bisa juga pakai cabai merah keriting Cuma nanti bijinya dibuang Jadi nanti biar tetap dapat warna cantiknya Dan juga tetap dapat aromanya Tapi nanti rasanya nggak pedas Fluffy Kemudian kalau sudah siap semuanya Sekarang siapkan wajan Kita tambahkan minyak Kalau sudah panas Semplungin bawang berambangnya terlebih dahulu Kita gongsong-gongsong Biarkan nanti sampai layu Dan aromanya udah wangi banget Baru kita semplungin cabai-nya Kita gongsong-gongsong lagi sebentar Kemudian disini kita akan semplungin dulu Basoknya nanti sawiknya belakangan aja Kemudian kita aduk-aduk Biarkan nanti basoknya mateng Kalau sudah mateng baru disini kita semplungin sawiknya Kemudian nanti kita aduk-aduk Nah resep kayak gini Fluffy Ini cocok banget misalnya Fluffy itu pagi-pagi Mau buru-buru kerja Kadang bingung mau bikin sarapan apa Untuk anak-anak sama suami Jadi resep ini benar-benar praktis, simple Yang bisa Fluffy jadikan menu sarapan paginya Fluffy di rumah Kemudian kalau misalnya ini semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata Aku juga mau tambahkan lagi bahan-bahan lainnya Disini mau aku tambahkan lagi Aku pakai kaldu sapi ya Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai kaldu ayam Ataupun pakai kaldu jamur Ataupun pakai pijin Juga boleh aja Kemudian tambahkan garam Nah untuk masakan kali ini aku nggak tambahkan gula ya Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi Nah masakan kayak gini tuh masaknya tuh nggak lama Fluffy cuma cemplung-ceplung-ceplung-ceplung-ceplung Sering-sering-sering udah mateng Ini sudah mateng Warna cantik banget Rasanya juga enak banget Cocok banget untuk laut sarapan Makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini Semoga kalian suka dan cobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Fluffy Aku suka banget resep ini Nggak tahu kenapa ya Fluffy kasih itu suka banget sama yang namanya tempe Ataupun tahu Sudah kayaknya wajib ada Laut ustab hari itu tempe atau tahu Nah hari ini biar nggak bosen Aku mau oseng aja Nanti pakai kecap Pakai lobo hijau Nah setelah tempenya kita potong-potong Ini mau kita sisihkan dulu Setelah ini kita akan siapkan Untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya disini aku mau tambahkan Cabai hijau besar yang banyak Nah ini nanti rasanya Nggak terlalu pedas Fluffy Jadi kalau misalnya nanti Fluffy Mau lebih pedas Bisa ditambahkan juga Cabai rawit hijau Sesuai dengan celannya Fluffy Atau mungkin Bagi Fluffy yang bener-bener Nggak suka pedas sama sekali Ataupun anak-anaknya Nggak terlalu pedas sama sekali Ini bisa pakai Cabai hijau yang besar seperti ini Cuman bijinya dibuang Jadi nanti tetap dapat warna cantik Dan juga tetap dapat aroma cabainya Cuman nanti rasanya nggak pedas Kemudian disini mau aku tambahkan lagi Berambang Atau bawang merahnya Ini cukup kita iris tipis-tipis aja Sebenarnya ada berambang Disini juga aku mau tambahkan lagi Bawang putih Ini juga cukup Kita iris-iris Jadi bumbunya itu cuma lombok Bawang, berambang Nanti tinggal kita tambahkan Gula, garam, kecap aja Fluffy Jadi memang praktis banget Cocok banget untuk Fluffy Kalau misalnya pagi-pagi itu Suka ribut masakan Nah ini Tinggal disereng-sereng aja Jadi menurutnya praktis banget Kemudian kalau sudah Kita sisihkan Dan kita sekarang Akan siapkan wajan Pertama-tama Kita akan goreng terlebih dahulu Tempe-nya Nah biasanya Fluffy Kalau bikin tempe kecap itu Gorengnya itu kering Nah hari ini Aku maunya yang Masih setengah basah Hai gini Fluffy Nanti rasanya beda loh sama Kalau misalnya Kita gorengnya kering Kemudian Kalau sudah digoreng Ini kita sisihkan Kita akan tumis bumbu-bumbunya Cuman Ini nanti minyaknya Aku kurangin Biar gak kebanyakan Pertama-tama Masukkan bawang berambangnya Terlebih dahulu Ini cabainya nanti Belakangan aja Kita gongsong dulu Bawang berambangnya Biarkan nanti sampai layu Dan sudah wangi banget Kalau sudah wangi Disini kita akan Cemplungin tempe-nya Kemudian tambahkan Garam Kemudian disini juga Aku tambahkan penyidap rasa Kecap manis Yang satu lagi Fluffy Aku tuh rodok lupa Tadi Gula jawanya Atau gula merahnya itu Belum dimasukkan Sekarang kita masukkan Kalau misalnya gak ada gula jawa Pakai gula putih juga gak apa-apa Kemudian kita aduk-aduk lagi Kalau misalnya nanti sudah Mau diangkat Rasanya sudah enak Sudah sedap Baru kita akan cemplungin Cabai hijaunya Nah kenapa aku masukinnya Di belakang Biar nanti tampilannya Pada saat kita maem Itu masih cantik banget Jadi nanti Bukan cuma tempenya aja Yang kita maem Tapi saat cabai-cabainya Itu nanti kita maem Pakai nasi Ini masaknya Gak usah lama-lama Tinggal diaduk-aduk sebentar Ini wah cantik banget ya Sekarang gak usah lama-lama Kita akan langsung sajikan Di meja makan Ini cocok banget Kita maem untuk Nasi ramas Jadi tinggal tambahkan Lagi ayam goreng Atau telur dadar Terima kasih banyak Sehingga menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Tumisan dari jantung pisang Rasanya enak banget Gurih Juga nanti kita bisa Nghabisi nasi yang banyak Ini penting banget Flavikasi Pokoknya cari jantung pisang Itu jantung pisang kepok Gak boleh jantung pisang lain Karena nanti rasanya Pahit Dan juga sepet Pokoknya nanti Flavikasi Kalau misalnya beli di pasar Ini jantung apa Jantung kepok atau bukan Kalau enggak Gak usah dibeli Nah ini akan kita ambil Bagian putihnya aja Kemudian sekarang Kita akan siapkan Untuk bumbunya ya Untuk bumbunya disini Kita mau pakai Cabai merah keriting Kemudian ini Kita potong-potong Kalau misalnya Flavikasi Mau lebih pedes lagi Ya boleh tambahkan Cabai rawit Suka-sukanya Flavikasi Seleranya Flavikasi Di rumah Kemudian sekarang Kita akan siapkan Bawang putihnya Ini bawang putihnya Juga cukup Kita iris Tipis-tipis aja Nah disini Aku mau tambahkan lagi Berambangnya Gak boleh ketinggalan Kita iris Tipis-tipis juga Kemudian Biar nanti Makin wangi Makin sedap Disini aku mau Tambahkan petai Tapi bagi Flavikasi Yang gak suka petai Yaudah Gak usah dikasih petai Kemudian disini Kita akan rebus Lebih dahulu Jantung pisangnya Tapi ini penting banget Jadi Flavikasi Ngerbus air dulu Kalau sudah mendidih Baru kita potong-potong Ini potongnya langsung Di atas air mendidihnya Jadi supaya Nanti Jantung pisangnya itu Kalau sudah mateng Warnanya gak terlalu hitam Flavikasi Dan juga Jadi cantik gitu Nanti hasilnya Kemudian Ini ngerbusnya Gak usah lama-lama Jadi begitu Mendidih Kita masukkan Kalau misalnya sudah mendidih lagi Aduk-aduk sebentar Habis itu kita angkat Karena ini kan Kita ambil yang bagian putihnya aja Jadi Sebentar banget itu udah Mateng Tapi Sekala sudah Kita akan angkat Dan kita akan sisihkan Waktu itu aku pernah bikin Masakan jantung pisang Tapi versi yang disantan Di channel Dapur Desa Itu gak perlu aku rebus Jadi langsung Aku masukkan ke kuah santan Itu juga gak apa-apa Rasanya udah enak banget Kemudian kita Sekarang Akan Siapkan wajan Dan kita siapkan Minyak juga Kalau sudah panas Masukkan bawang berambangnya Aduk-aduk Kalau sudah wangi banget Disini baru kita akan Jemplungin cabenya Aduk-aduk Kita akan gongsong lagi Kalau sudah wangi banget Disini aku tambahkan lagi Ada udang rebon Ini kalau tumisan Dikasih udang rebon Rasanya Walaupun gak pakai penyedap Rasa itu udah gurih banget Kemudian Kita akan jemplungin Jantung pisang Yang sudah tadi kita rebus Aduk-aduk Ini masakan Gak usah lama-lama banget Flavish Karena kan tadi sudah kita rebus Kemudian ini Aduk-aduk Kalau sudah tercampur rata Disini aku mau tambahkan lagi Gula jawa Rasanya itu Mesti pakai gula jawa ya Biar nanti makin sedap Tambahkan garam Kalau misalnya Flavish mau Juga bisa tambahkan Penyedap rasa Walaupun sebenarnya Gak pakai penyedap rasa Juga udah gurih Karena tadi kita pakai Udang rebon Kemudian aduk-aduk lagi Kalau misalnya nanti Sudah mau diangkat Rasanya sudah pas banget Baru kita akan Jangan cemplungin peteknya Aku suka banget Soalnya masak itu Kalau petek itu Di bagian akhir Supaya nanti Pada saat kita Mem pakai nasi itu Masih keletus-keletus Atau masih keletus gitu Nah itu nanti Rasanya enak banget Nah seperti ini Jep Flavish Ini sudah mateng Aromanya wangi banget Dan juga warnanya cantik banget Sekarang kita tinggal Ngambil nasi Anget Terima kasih banyak yang Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan Aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Tumisan kacang panjang Campur toge Resep ini Karena aku lagi Kangen banget Sama masakan warteg Di Jakarta Jadi kalau di Jakarta dulu Kalau misalnya aku makan Kwarteg nih Mesti pilih lauk yang Model gini nih Karena rasanya enak Dan juga Ringan banget Pertama-tama disini kita siapkan Kacang panjangnya Kemudian kita potong-potong Kalau sudah dipotong-potong Ini jodohnya itu udah Cambah Kacang hijau Udah sejoli banget ini Kemudian untuk bumbu-bumbunya Kita pakai yang simple aja Disini aku mau pakai Cabai hijau Besar Kemudian ini juga Mau aku iris-iris Dan aku mau tambahkan lagi Cabai merah Keriting Dan juga Karena aku mau pedes banget Jadi aku mau tambahkan lagi Cabai yang rawitnya Ini kita iris-iris Kalau misalnya Flavis Nggak suka pedes Flavis Ini di skip aja Cabai rawitnya Atau cabai merahnya Juga bisa diganti Pakai cabai yang besar ya Kemudian disini Aku mau tambahkan lagi Ada bawang putih Bawang putihnya juga Cukup kita iris-iris-iris Selain itu Disini aku mau tambahkan lagi Berambangnya Nggak boleh ketinggalan ya Ini kita kasih yang banyak Berambangnya Biar nanti Tunggisannya itu Makin wangi banget Nah ini kita iris-iris tipis juga Kalau sudah diiris-iris Semuanya Kita akan sisihkan Dan sekarang Kita akan siapkan wajan Kemudian tambahkan minyak Kalau sudah panas Masukkan bawang berambangnya Terlebih dahulu Kita gongsong Sampai nanti wangi Dan udah agak layu Kalau misalnya sudah layu Baru kita memasukkan Semua cabai-cabainya Cabai hijau Cabai merah Dan juga cabai rawitnya Ini aku mau tambahkan juga Godong salami Godong salami itu masih segeru banget Karena aku metiknya itu di halaman rumah Jadi kalau mau masuk Tinggal metik aja Kalau semua bumbu sudah wangi Sekarang kita masukkan Kacang panjangnya Kemudian kita aduk Berikan semua bahan Dan bumbu tersampur rata Kemudian disini Aku mau tambahkan lagi air Kalau airnya sudah masuk Kita akan aduk-aduk Nah disini nanti Aku mau tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Aku mau pakai garam Mau pakai gula Pakai penyedat rasa Nah untuk gulanya Boleh pakai gula putih Ataupun gula merah ya Kemudian untuk penyedat perasanya Juga disesuaikan aja Dengan secara plafis Mau pakai kandu-kanduan boleh Mau pakai micin boleh Atau bagi plafis yang gak suka Sama sekali dengan penyedat rasa Yowis gak usah Dimasukkan penyedat rasa Rasanya udah enak banget Kemudian kita akan masak Sampai nanti Dirasa sudah cukup mateng Baru kita akan Jemplungin toge-nya Toge-nya udah masuk Masaknya udah gak usah lama-lama lagi Aduk-aduk sebentar Biarkan mendidih Nah seperti ini aja plafis Kalau aku masak Kasang panjang sama toge Ini rupanya masih kayak gini Jadi belum terlalu Sampai yang lembek banget Jadi masih Krius-krius Dan warnanya itu Masih hijau-royo-royo Kayak gini Tapi nanti disesuaikan aja Tidak saya lihat plafis Kalau misalnya plafis Mau masaknya lebih empuk Ya berarti Lebih lama gitu aja Sekarang kita kalau Sajikan 5 jam makan Kita tinggal ambil nasi anget Terus kalau di watak Suka ada tempe ore Nah itu juga jodohnya Memang pakai sayur model gini Enak banget Terima kasih banyak yang sudah Menyelesaikan video plafikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah Hai plafis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini plafikasi Membuat resep masakan dari oncom Rasanya enak banget Ini kita siapkan oncom Aku pakai oncom yang jenis kecil-kecil Aku siapkan beberapa bagian Kemudian kita siapkan lagi Bahan lainnya Gak ketinggalan nih Mesti ada lenca Dan juga ada daun kemangnya Kemudian disini kita akan siapkan Untuk bumbu halusnya Disini ada bawang Berambang Aku pakai cabai rawit Karena aku mau lebih pedes Kalau misalnya plafis Gak mau terlalu pedes Bisa juga pakai cabai merah yang besar Jangan lupa Tambah sedikit air Supaya lebih cepat menghaluskannya Kalau sudah halus Kita sisihkan Kemudian disini Kita akan goreng terlebih dahulu Oncomnya Gorengnya itu gak usah lama-lama Asal udah mateng aja Udah diangkat Nah plafis aku juga mau sedikit cerita Kenapa hari ini aku bikin Resep oncom kayak gini Karena Dulu waktu aku di Jakarta Aku tuh sering banget Masak resep ini Karena di Jakarta tuh kan Banyak banget oncom Nah di kebuminan tuh Agak susah Kalau nyari oncom kayak gini Nah kebetulan kemarin Waktu aku ke pasar tuh Ngeliat ada oncom Jadi aku langsung Mau bikin Resepnya untuk plafis di rumah Kebetulan juga Untuk aku lauk Makan siang Ataupun makan malam Nah ini sudah mateng Ini kita angkat Kemudian kita tiriskan Biar minyaknya turun Kalau misalnya minyaknya sudah tiris Disini mau aku Haluskan Haluskan Aku mau pakai ulekan aja Tinggal di ulek-ulek gitu Biar agak hancur Kalau misalnya plafis mau Bisa juga pakai Chopper juga boleh Ataupun Diremet pakai tangan aja Itu juga gak apa-apa plafis Jadi gak harus pakai ulekan Kayak gini Pokoknya Saat kepenakan plafis Di rumah aja lah Mau pakai ulekan boleh Mau pakai chopper boleh Mau pakai tangan Diremet-remet gitu Juga boleh Yang penting nanti Hansilnya Oncomnya hancur Kayak gini Kemudian Kalau misalnya sudah hancur Ini kita Sisihkan dulu Dan kita akan tumis Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Ini aku masih pakai Minyak Tadi bekas Tadi bekas Bumbu yang oncom Gak apa-apa plafis Nah ini kita masukkan Bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Kemudian kita akan Gongsong Sampai nanti Wangi Tadi masih ada sedikit airnya Biarkan nanti Sampai berminyak Dan bumbunya Matang Kayak gini Kalau sudah matang Disini kita akan Cemplungin oncom Yang sudah tadi Kita haluskan Lalu kita akan Aduk-aduk Biarkan semua bahan Dan bumbu Tercampur rata Nah disini juga Aku mau tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Aku mau pakaiin garam Kemudian gula Kemudian penyedap rasa Tapi bisa juga pakai Penyedap rasa Sesuai dengan Selainnya papis di rumah Mau pakai Mijin boleh Mau pakai Kaltu-kaltuan boleh Rasanya papis di rumah Aja deh Kemudian kita akan Aduk-aduk Kalau misalnya Sudah enak banget Sudah mau diangkat Baru kita akan Cemplungin Dan kemangi Dan juga lencaknya Sebenarnya kalau masak Oncom itu tuh Nggak lengkap ya Kalau nggak pakai Lenca Dan juga Pakai daun kemangi Kita aduk-aduk Kalau misalnya semua Sudah enak banget Ini masaknya Sudah nggak usah Lama-lama lagi Sekarang kita akan Angkat Dan kita akan Sisihkan Ini enak banget Kita ma'em Pakai nasi yang Masih anget banget Cocok untuk Kelauh sarapan Ataupun makan siang Ataupun makan malam Yang penting tuh Nasinya tuh masih anget Terus Dan rasanya enak banget Terima kasih banyak yang Sudah menyaksikan video Pravifikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hei Pravifikasi Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Pravifikasi Mau bikin resep Tumisan kubis Saja nih Kalau udah ngomongin Kubis itu Dimakan mentah aja Itu rasanya Udah enak banget Apalagi nih Tumis Pakai model Masakan deso Kayak gini Pertama-tama Kita siapkan kubisnya Kemudian kita potongnya Roto alus ya Kalau sudah dipotong-potong Nanti kita sisihkan Dan kita siapkan Bahan lainnya Aku mau tambahkan Tempe Ini tempenya Kita potong kotak-kotak Boleh Mau tipis-tipis Memanjang juga Boleh Sasak yang lapis Di rumah aja Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Disini Kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan Untuk bahan lainnya ya Untuk bahan lainnya Disini Aku mau tambahkan Tahu Gopong Saja nih Karena tempe Tahunya juga kita masukin Sekalian Gak apa-apa Kemudian tahunya kita potong Tipis-tipis Kayak gini Kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan Kemudian Kita akan siapkan Untuk bungunya Untuk bungunya Kita pakai yang Praktis-praktis aja Flavis Pertama-tama Kita akan siapkan Cabai hijau besar Kemudian Kita iris tipis-tipis Karena disini Aku mau Nanti tumisannya Pedas Banget Jadi aku mau Tambahkan lagi Cabai rawit Yang agak banyak Bagi Flavis Yang gak suka Pakai Yang pedas-pedas Cabai rawitnya Boleh di skip Aja Gak apa-apa Kemudian disini Kita akan siapkan lagi Ada bawang putih Bawang putihnya Juga cukup Kita iris tipis-tipis Dan jangan lupa Kita tambahkan lagi Ada berambangnya Berambangnya Juga kita iris Tipis-tipis aja Wis ini aja Rasanya udah cukup Bumbunya Kemudian Kalau sudah Kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan Untuk wajan Tambahkan minyak Kita akan gongsong Terlebih dahulu Balang berambangnya Sampai nanti layu Dan juga harum Kalau misalnya Sudah harum Disini baru Kita akan cemplungin Cabai Cabai hijau Dan juga cabai rawitnya Aduk-aduk lagi Gongsong-gongsong lagi Kalau misalnya Sudah cukup Bener wangi banget Baru disini Kita akan cemplungin Tenteknya Dan juga Tahunya Sekalian Kemudian Kita aduk-aduk Biarkan semua Bahan dan bumbu Tercampur rata Kalau kira-kira Tahu dan tempeknya Sudah Hampir mau matang Baru disini Kita akan cemplungin Kugisnya Karena masak kugisnya Sebentar banget Matang Kadang-kadang Ini kugis Kalau aku mau ngalapan Udah Masih mentah Terusnya enak banget Makanya kalau aku Nemis kugis itu Masaknya gak usah lama-lama Biar nanti Pada saat dimanku Masih kris-kris Nah disini Kita akan memakan lagi Air Dan juga gula Karena Mau pakai penyedap rasa Boleh Mau pakai Kaldu-kaldu war Kaldu sapi Kaldu ayam Kaldu jamur Wis Boleh banget Pilih Flavis yang gak suka Ya gak apa-apa Di skip aja Karena rasanya Udah enak banget Kemudian Kalau misalnya Sudah matang Kita akan sajikan Langsung di meja makan Ini cocok banget Untuk memakai Nasi anget Kadang-kadang Flavis pagi-pagi Aku sarapan itu Cuma pakai nasi putih Dan juga lauk ini aja Rasanya itu udah cukup Gak perlu lauk lain lagi Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan dicobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep Tumisan dari sawi hijau Atau yang biasa kita sebut itu Caisim Ini caisimnya itu masih Seger banget Pertama-tama kita akan Buang dulu bagian ujungnya Atau bagian akarnya Kemudian Disini kita akan potong-potong Motong-motongnya Saat selera-selera Flavis aja Mau pendek-pendek Boleh Mau panjang-panjang Juga boleh Kemudian disini Aku mau tambahkan lagi Cambah deleh Wah ini udah favoritnya Flavikasi banget Kemudian kita akan siapkan Untuk bumbunya Untuk bumbunya kali ini Kita pakai yang bener-bener Simple banget Kita akan pakai Bahang putih Ini bahang putihnya juga Cuma kita geprek Habis itu kita cincang Kasar aja Nah karena aku mau Pedas Jadi aku mau tambahkan Cabai rawit Bagi Flavis yang gak suka Pedas Ini cabai rawitnya Boleh di skip aja Gak apa-apa Pakai bahang putih aja Tersanya nanti udah enak banget Kemudian Kalau bahan dan bumbu sudah siap Sekarang Kita siap untuk memasak ya Pertama-tama Disini Kita akan siapkan wajan Tambahkan minyak Kita akan gongsong Pertama kali Bahang putihnya dulu Biarkan nanti sampai wangi Kemudian Kalau sudah wangi Disini baru kita masukkan cabainya Kita akan gongsong lagi Kalau nanti sudah bener-bener wangi Dia sudah agak kerling Tapi gak boleh kalau gosong Kemudian Kita akan masukkan terlebih dahulu Cambah gelainya Karena tambah gelainya itu Nanti lebih lama matangnya Dibandingkan Sawitnya ya Jadi cambah gelainya Kita masak dulu Aduk-aduk Kalau misalnya Cambahnya sudah matang Baru disini Kita akan cemplungin Sawitnya atau ceksinnya Nah kita aduk-aduk lagi Biarkan nanti semua bahan Bumbu tercampur rata Nah Aku tuh Kalau dulu tuh Masak sawit Paling banter-banter Untuk campuran mie ayam Atau tumisan mie goreng Ataupun Tumisan Apa tuh Kue tiaw Bihun Tapi semenjak aku Main ke rumah adeku Dan adeku masak Tumisan sawit Kayak gini Flavius Setelah aku jobain Ternyata rasanya Koyok enak Tenan gitu Nah semenjak itu Aku jadi sering banget Tumis sawit Kayak gini Dan kalau di kebumen Flavius Ini beda Sewaktu aku tinggal di Jakarta Kalau Dulu aku tinggal di Jakarta Itu sawitnya tuh Ada rada Pahit-pahitnya gitu Flavius Tapi kalau di kebumen Ini gak ada pahitnya Sama sekali Flavius Jadi bener-bener enak banget Nah disini Aku mau tambahkan lagi Tadi ada garam Setelah Flavius Mau pakai penyedap rasa Misalnya micin Atau kaldu-kalduan Ya kan Itu sesuaikan aja Dengan seler Flavius Tapi untuk dimasakkan kali ini Aku gak pakai gula ya Cukup pakai garam aja Kemudian Kita aduk-aduk lagi Nah ini udah Cukup masaknya Flavius Marnanya masih Ijo Royo Rasanya juga Enak banget Masih roduk Krius-krius Sekarang Gak usah lama-lama lagi Kita akan sajikan di meja makan Ini enak banget Untuk lauk sarapan Ataupun makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video Flavius Hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavius Ketemu lagi di Rekukasi Hari ini Flavius Mau bikin resep Tumisan dari labu sium Udah lama ya Kita gak bikin resep Masakan dari labu sium Nah hari ini Kita mau bikin Yang praktis-praktis aja Yang cuma serang-serang Serang-serang Yang mateng Pertama-tama Jadi kita akan siapkan Labu sium Nah ini Aku bikinnya Emang agak banyak Flavius Karena keluarganya Flavius Itu kan banyak Jadi kalau masak Ini tuh gak terima sedikit Jadi harus banyak Sekalian berbata Nah ini labu siumnya Kita potong-potong Motong-motongnya Kita memanjang aja Kayak korek api Cuma lebih gede Kalau sudah dipotong-potong Disini kita akan sisihkan Kemudian kita akan siapkan Untuk bahan lainnya ya Untuk bahan lainnya Disini aku mau Pakai baso sapi Berarti bisa juga pakai Misalnya baso ayam Ataupun baso ikan Ataupun fish cake Ataupun dada ayam Itu juga boleh banget Jadi gak mesti harus pakai Baso sapi Kalau sudah dipotong-potong Disini kita akan sisihkan Dan kita akan siapkan Untuk bumbunya ya Untuk bumbunya kita pakai Yang praktis-praktis saja Flavius Yang cukup dirajang-rajang Pertama-tama disini Kita akan siapkan Ada berambang Kemudian kita iris-iris Atau kita rajang-rajang Nah disini juga Aku mau tambahkan lagi Ada bawang putih Ini juga kita cukup Rajang-rajang saja Nah disini aku mau Nanti tumisannya itu Pedas banget Jadi aku mau tambahkan Cabai rawit yang agak banyak Kalau misalnya nanti Flavius Mau pakai Cabai keritingnya aja Juga boleh Jadi biar gak terlalu pedas Ataupun Flavius mau pakai Yang cabai besar Terus dibuang bijinya Supaya gak pedas Sama sekali Itu juga boleh banget Kemudian kita iris-iris Kalau misalnya nanti Sudah diiris-iris Kita akan sisihkan Dan kita akan langsung Memasaknya Pertama-tama disini Kita akan siapkan Ada wajan Kemudian Griminya Kalau sudah panas Masukkan bawang berambangnya Terlebih dahulu Kemudian Gongsong sampai nanti layu Kalau sudah layu Disini kita akan masukkan cabainya Gongsong-gongsong lagi Kalau aromanya sudah wangi banget Terus sudah agak kering juga Kayak gini Kemudian kita akan Cemplungin basoknya Kemudian kita akan Aduk-aduk Kalau basoknya sudah matang Baru kita akan Masukkan Lavusiumnya Kalau Lavusiumnya sudah masuk Kita aduk-aduk Biarkan semua bahan Dan bungkus tercampur rata Nah disini Nah disini aku mau Pakain gula Garam Pengedap rasa Flavis bisa juga Misalnya mau pakai Gula merah Atau pakai gula putih Rasa air Flavis di rumah aja Kemudian disini Aku mau tambahkan air Supaya nanti Itu misalnya itu Rodok Nyumat-nyumat basah Gimana gitu Nanti itu Dipak pakai nasi Udah enak banget Kemudian ini Masaknya Nggak usah lama-lama Flavis Karena aku maunya nanti Pada saat dipak Itu masih Krius-krius Nah kalau misalnya Sudah mau diangkat Disini Mau aku tambahkan lagi Irisan godong bawang Biar nanti Makin wangi lagi Kemudian aduk-aduk Wih Nggak usah lama-lama lagi Sekarang kita akan angkat Kemudian kita Siapkan langsung Di meja makan Ini udah cocok banget Tinggal ngambil nasi Angat Yang masih Bener-bener kemebul Rasanya itu Kalau udah maam Lauk kayak gini Tuh Nggak perlu lauk lain lagi Ya Udah nggak perlu Ayam goreng Udah nggak perlu Empal goreng Wih Cukup Ini sama nasi Angat aja Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Ini cobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Ya Hai Flavikis Ketemu lagi Di anak lukasi Hari ini Flavikasi mau bikin Reset pemisan Dari daun pepaya Misa Rasanya Enak Banget Ini Kalau misalnya Ngomongin daun pepaya Dari jaman Dien Sampai jaman Sekarang Rasanya Enak banget Cocok Banget Untuk Lauk sarapan Makan siang Ataupun Makan malam Tadi daun pepaya Sudah aku rebus Lebih dahulu Flavikasi suka Nanya Mbak Flavikasi Gimana caranya Kalau daun pepaya Supaya tidak pahit Kerbusnya pakai tanah Flavikasi Bawang merah Bawang merah Bawang merah Kita potong Tipis-tipis Setelah ini Kita akan siapkan lagi Ada bawang putih Bawang putihnya juga cukup Kita iris Tipis-tipis Kemudian Karena disini Aku maunya Benar-benar pedes Jadi aku mau pakai Cabai rawit Kalau misalnya Flavikasi yang tidak suka Pedes Bisa Pakainya cabai merah Yang besar Ataupun Pakainya cabai merah Kripi Kalau sudah Dipotong-potong Disini Kita akan Sisihkan Sekarang Kita siap Untuk memasaknya Pertama-tama Setelah wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Masukkan bawang berambangnya Kita akan gongsong Sampai nanti Layu Kalau sudah layu Disini Aku mau tambahkan lagi Cabainya Kita aduk-aduk lagi Kalau nanti Misalnya sudah Hampir agak kering Kayak gini Kemudian disini Aku mau tambahkan Bahan lainnya Yang ini Benar-benar bikin nanti Aromanya wangi banget Ini namanya Udang repon Flavik Jangan lupa Diju dulu ya Kemudian Kita aduk-aduk Kita akan gongsong Sampai nanti Aromanya Sudah wangi banget Jadi kalau misalnya Nanti Flavik Sudah pakai Udang repon Gini Tidak pakai penyidap Rasa pun Rasanya itu Sudah benar-benar Enak banget Aku suka banget Tambahkan Udang repon Kalau misalnya Numis-numis Entah numis Kadang kangkung Entah kadang Pepaya Ataupun Sayur-sayur lain Itu nanti Bikin rasanya Jadi enak banget Kemudian Disini kita akan Cemplungin Daun pepayanya Yang tadi sudah Kita potong-potong Kemudian Kita aduk-aduk Biarkan semua Bahan dan bumbu Tercampur rata Seperti ini Kalau misalnya Nanti sudah Tercampur rata Disini kita akan Tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Aku mau tambahkan Lagi Gula Kemudian Aku mau tambahkan Lagi Garam Kalau misalnya Bapak-apak Tidak merasa Juga boleh Nggak juga Udah giring Karena tadi Kita tempat-tidak Rebon ya Kemudian Kita tambahkan Lagi air Nah untuk Gulanya disini Kalau untuk Masakan Dain pepaya Kayak gini Aku lebih suka Pakai gula merah Dibandingkan gula putih Tapi kalau misalnya Papis Gak ada gula merah Ya wis Gak apa-apa Pakai gula putih aja Kemudian Kita aduk-aduk Kita akan Masak lagi Sampai nanti Bumbunya Benar-benar Tercampur rata Dan rasanya Udah enak banget Kalau sudah enak banget Gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung Sajikan di meja Makan Ini warnanya tuh Masih hijau Royo-royo Masih cantik Banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Di video-video Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi dengan aku Kasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Masakan yang enak banget Hari ini kita akan Bikin Tumisan rebung ya Kebetulan tadi Waktu aku ke pasar Lihat ada yang jual rebung Masih seger banget Kayak baru metik Jadi aku mau langsung beli Dan langsung aku bikin resep Untuk Flavikasi rumah Ini rebungnya Akan kita rebus terlebih dahulu ya Sambil menunggu direbus Disini kita akan Siapkan bahan tambahan Disini aku akan Pakai petai Ini juga petai Masih seger banget Terus gendut-gendut Jadi nyenengin banget Dilihatnya Nah disini Aku siapkan dua papan Kemudian Ini kalian kita lihat Rebungnya sudah mateng Dan disini kita akan Angkat Kemudian kita sisihkan Nah ini bedanya Kalau rebungnya masih seger banget Masih fresh Itu gak ada baunya Sama sekali Flavikasi Jadi aku juga baru tahu Ternyata Kalau rebung baru metik Itu gak ada baunya Beda Kalau kita beli di pasar Itu suka ada baunya kan Nah disini kita akan Tambahkan lagi Bahan lainnya Disini aku pakai Tahu kopong Tapi kalau misalnya gak Tahu kopong Juga bisa pakai Tahu putih Ataupun Tahu coklat Yang masih basah Kemudian disini Kita tambahkan lagi Daun melinjo Kemudian kita potong-potong Setelah ini kita siapkan bumbu Ada bawang merah Bawang putih Dan juga ada Cabai Keriting merah Kemudian kita akan Haluskan Kalau sudah halus Kita akan angkat Siapkan wajan Beri sedikit minyak Kalau sudah panas Kita akan gongsong Atau kita akan tumis Bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Sampai nanti Aromanya Wangi banget Kemudian tambahkan lagi Daun salam Setelah itu kita akan Masukkan Rebung yang sudah Tadi kita Rebus lebih dahulu Kemudian Disini kita akan Atuk bata Kita akan tunggu Kurang lebih 2-3 menit Baru setelah ini Kita akan Tambahkan lagi Bahan lainnya Disini ada Tahu Dan juga kita beri Sedikit air Kemudian Kita akan aduk lagi Dan ini akan kita Masak sampai nanti Rebung Dan juga Tahu yang sama mateng Kemudian Disini kita akan Tambahkan lagi Bumbu Disini aku pakai Gula Garam Dan juga Penyidap rasa Gulanya aku pakai Gula jawa ya Flavis juga bisa pakai Gula pasir Kalau mau Dan untuk penyidap rasanya Flavis bisa pakai Micin Pakai Kaldu ayam Kaldu sapi Kaldu jamur Oke terserah ya Flavis aja deh Kemudian Kalau misalnya Sudah mau diangkat Kita akan masukkan Godong so Atau daun linjo Dan juga Peteknya Kemudian Kita akan aduk lagi Kita akan Masak lagi Sampai nanti Petek dan juga Daun linjo Mateng Kemudian Setelah ini Kita akan angkat Dan kita akan Sisikan Langsung di meja makan Nah ini cocok banget Untuk menu Lauk Sarapan Makan siang Makan siang Ataupun makan malam Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavis Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Mau bikin resep Tumisan kacang panjang Kadang-kadang Kita bingung ya Kacang panjang Hanya dimasak gitu-gitu aja Hari ini Flavis Bikin resepnya Yang sedikit berbeda Ini kacang panjangnya Kita akan potong Jangan terlalu pendek Biar nanti hasilnya Lebih cantik Kemudian Setelah ini Kita akan tambahkan Bahan lainnya Aku pakai tahu Coklat ya Kalau misalnya Flavis Nggak ada tahu Juga bisa pakai Tempe Kemudian Setelah ini Kita sisihkan Dan kita akan Siapkan bumbu halusnya Disini ada Cabai Ada bawang Dan juga ada Brambang Dan terasi Ini yang bikin Nanti rasanya tuh Jadi lebih gurih Nah semua bahan ini Akan kita haluskan Aku menghaluskan Kalian pakai blender Dan aku beri sedikit air Kalau misalnya Flavis Mau bisa kita pakai minyak Ataupun Flavis Ini juga menguloknya ya Kalau sudah halus Sekarang kita siapkan wajan Beri minyak Lalu kita akan tumis Bumbu sudah tadi Kita haluskan Sampai nanti Aromanya Harum banget Dan teksturnya Udah Kering kayak gini Baru disini Kita akan masukkan tahinya Kalau misalnya Flavis Pakai tempe Itu juga boleh banget Nggak apa-apa Kemudian kita aduk rata Setelah ini Kita akan tambahkan lagi air Kita makan lagi gula jawa Garam Penyedap Kalau misalnya Flavis Mau tetap penyedap Kalau enggak Juga nggak apa-apa Rasanya enak banget lah Pokoknya Kemudian sekarang Kita akan masukkan Kacang panjangnya Kemudian kita aduk-aduk rata Nah disini Aku lebih suka Kalau makan sayur tuh Masih ada krius-kriusnya Flavis Tapi kalau misalnya Flavis Lebih suka yang Lembut atau lebih lembek lagi Masaknya Ya wis Nggak apa-apa Diselesaikan aja Dengan seleranya Flavis Di rumah Nah ini sudah mateng Maranya masih cantik banget Terasanya enak banget Sekarang nggak usah lama-lama lagi Kita akan sajikan Di meja makan Ini cocok banget Kita pakai nasi anget Terus kalau misalnya Flavis di rumah Punya tempe goreng sreng Atau tempe goreng tepung Terus Misalnya ada ikan asin Wah enak banget deh Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep sarapan Yang simple banget Jadi resep ini Aku terinspirasi Gara-gara Kemarin itu Anak-anak pagi-pagi Mau sekolah Terus habis itu Bingung masa apa Akhirnya aku bikin Masakan seadanya Yang ada di kulkas Dan hari ini Aku mau bagiin resepnya Untuk Flavis di rumah Kita akan bikin Bakso kecap ya Ini rasanya enak banget Terus bikinnya juga Bener-bener simple banget Ini basonya Kita potong tipis-tipis ya Kemudian Setelah dipotong-potong Kita akan sisihkan Dan setelah ini Kita langsung aja Siapkan bumbunya Untuk bumbunya itu Juga bener-bener Praktis banget Disini kita siapkan cabai Merah besar Nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedes Flavis bisa tambahkan cabai rawit Kalau misalnya Flavis gak mau Pedes sama sekali Jadi cabai Merahnya Dibuang bijinya Dan gak usah Pake cabai rawit Supaya nanti Tampilannya itu Lebih cantik Gak pucat Ini akan kita potong-potong Selain ada cabai Disini kita siapkan Juga bumbu lainnya Aku pake Berambang Atau bawang merah Ini juga cuman Kita iris tipis-tipis aja Jadi Hari ini Gak ada ngulak-ngulak Gak ada blender-blender Semuanya serba praktis Selain ada berambang Disini juga Aku siapkan lagi Bawang putih Ini bawang putihnya Juga cukup Kita iris tipis-tipis Kemudian Selain ada berambang Dan juga bawang Disini untuk Aroma lainnya Aku tambahkan lagi Daun bawang Ini biar nanti Masakannya lebih harum Dan juga Warna Masakannya jadi Lebih cantik Warna-warni Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan Kemudian disini Kita langsung Siapkan wajan Kemudian Wajannya disini Kita kasih Sedikit minyak Kalau sudah panas Disini kita akan Terlebih dahulu Tumis bambang Dan juga bawangnya Sampai nanti Tengah layu Baru nanti Kita akan Masukkan Bahan lainnya Yaitu cabai Disini Kalau misalnya Flavis Tidak mau putih Cabai ragitnya Boleh dikit ya Kemudian kita akan Aduk-aduk lagi Kita tumis sampai harum Setelah ini Langsung kita akan Sempelungin Batu yang sudah tadi Kita potong-potong Kemudian disini Kita tambahkan lagi kecap Nah disini Karena aku cinta banget Sama kebumen Dan juga Aku suka banget Sama kecapnya Orang kebumen Yaitu kecap tercara Ini rasanya enak banget Gurih Terus ringan Tidak pekat Gitu Fungsi Seperti Untuk masakan Indonesia Seperti Masakannya Flavikasi Kemudian tambahkan lagi Gila Garam Kemudian Kalau pakai penyebab Tidak boleh Kemudian tambahkan lagi Air Kita akan masak Sampai nanti Airnya Rodok susut Kayak gini Jadi nanti teksturnya Itu rodok nyemek Kemudian Untuk terakhir kali Kita akan masukkan Daun bawangnya Nah kalau daun bawangnya Sudah masuk Masaknya Nggak usah lama-lama lagi Tinggal diaduk-aduk Sebentar Habis itu Jadi deh Tumisan Basok kecap Kita hari ini Nah ini cocok banget Nanti kita akan Ma'em Dengan nasi anget Ini nanti cocok untuk Sarapan Makan siang Ataupun makan malam Pokoknya Kalau misalnya Flavis Lagi cari Resep yang praktis banget Nah resep satu ini Cocok banget Untuk Flavis Praktikan di rumah Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Fizz Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin Menu yang simple banget Ini cocok banget Untuk sarapan Kalau buru-buru Mau kerja Ataupun makan malam Yang simple banget Ini kita akan bikin Tumis buncis ya Ini buncisnya Kita potongnya Rodok manjang Supaya lebih cantik Kemudian untuk bahan tambahannya Disini aku pakai Dada ayam Kemudian ini Dada ayamnya Akan kita potong Terus kemudian Kecincang Kalau misalnya Flavis Tidak ada dada ayam Flavis juga bisa pakai Daging sapi Itu juga rasanya Elak banget Kemudian Daging sapinya juga kita cincang Setelah dicincang Kita sisihkan Kemudian kita akan siapkan Bumbu irisnya Bumbu irisnya Disini aku pakai Bawang bombay Ini bawang bombaynya Juga akan kita potong Tipis-tipis Banget Kemudian disini Aku siapkan Cabai merah Gendut Ini Supaya nanti Warnanya jadi cantik aja Ini kan kita potong serong Kemudian Kalau misalnya Flavis mau pedus Juga boleh tambahkan Cabai rawit ya Atau misalnya Flavis Gak ada cabai-cabean Flavis juga bisa pakai Paprika Itu juga gak apa-apa Kemudian setelah ini Kita akan siapkan Bumbu halusnya Ada bawang putih Dan juga ada merica Wis Cuma ini aja Bumbu halusnya Praktis banget kan Ini akan kita haluskan Kemudian setelah halus Kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Ataupun mau margarin Juga boleh Kemudian kita akan Gongsong bumbu Yang sudah tadi Kita haluskan terlebih dahulu Nah setelah ini Baru kita akan Masukkan Bawang bombaynya Cabai-nya nanti Belakangan ya Itu untuk warna aja Ini akan kita tumis Sampai harum Bawangnya Setelah ini Baru kita akan Masukkan Bada ayam Nah sudah tadi Kita kincang Tapi sudah juga pakai Baging sapi ya Kalau mau ya Kemudian kita akan Tumis sampai nanti Matang Setelah ini Baru kita akan Masukkan Gincisnya Kemudian Kita akan Aduk rata Biar semua bahan Biar semua bahan Dan bumbu Tersampur ya Kemudian setelah ini Kita akan tambahkan Lagi sedikit air Kemudian disini Kita akan tambahkan Gula, garam Kalau misalnya Fafri mau pakai Penyedap juga boleh Mau pakai Kaldu ayam Kaldu sapi Kaldu jamur Atau micin Gak apa-apa Itu sesuaikan aja Dengan selainnya Fafri Kalau pun gak pakai Penyedap juga Rasanya udah enak banget Karena udah ada Dagingnya ya Kemudian untuk Terakhir kali Masukkan cabainya Supaya ada warnanya Setelah cabai masuk Masaknya udah gak usah Lama-lama lagi Karena ini udah mateng Tapi tingkat kematangan Flavis Disesuaikan aja Kalau aku masih suka Yang kris-kris Tapi kalau Flavis Mau yang lebih lembek lagi Lebih lembut lagi Kunci saya juga gak apa-apa Disesuaikan aja Dengan seleranya Flavis Di rumah ya Nah sekarang Kita akan siapkan Di meja makan Ini Wih cocok banget Kita maem Untuk sarapan Ataupun untuk Makan malam Yang singkat dan hangat Terima kasih banyak guys Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Urap kacang panjang Ini urapnya Versinya tentunya Berbeda banget Aku bikin versinya Yang lebih simple Tapi rasanya enak banget Ini aku siapkan Kacang panjang Beberapa helai Kemudian kita akan potong Kecil-kecil Kemudian setelah ini Kita akan sisihkan Kemudian Kita akan siapkan Bahan lainnya Nah untuk bahan lainnya Disini aku pakai Toge pendek Atau kecambah Flavis bisa pakai jenis yang Toge panjang Juga gak apa-apa Sekarang kita akan siapkan Bumbu halusnya Disini repahnya Macem-macem banget Sebenarnya resep ini Adalah resep Lanjutan dari Yang video Sate lilit kemarin Nanti kalau misalnya Kalau misalnya Flavis belum lihat Resep sate lilitnya Nanti Flavis bisa cek Linknya di deskripsi box Kalau misalnya sudah tayang Aku gak tau yang duluan tayang Yang ini Atau yang satenya Nanti kalau misalnya sudah tayang Linknya aku taruh di deskripsi box Nah ini aku bikin Bumbu sebanyak ini Ini nanti Jadi separoh Untuk bikin sate lilit Kemudian separoh Aku bikin untuk Urap kacang panjangnya Nah ini setelah Kita haluskan Kita akan tumis Bumbunya Jadi yang separoh Sudah aku pakai Untuk sate lilit Nah ini sisanya Aku pakai Untuk bikin Urap kacang panjang Jadi bumbunya akan kita Tumis terlebih dahulu Sebenarnya Bikin Reset urap itu Macem-macem banget Resetnya Ada yang cuman Bumbunya dikukus Ada yang ditumis Ada yang direbus Setelah itu Dibiarkan sampai asat Jadi bener-bener Macem-macem banget Ini aku bikin Pepsi yang gampang banget Ini jangan lupa Tambahin gula Garam penyedap Sesuai dengan seleranya Fafis Kalau misalnya Bumbunya sudah matang Disini kita akan Siapkan lagi Kelapa Kalau bisa cari Kelapanya Yang rodoenom ya Supaya Lebih Gurih Gitu rasanya Ini akan kita Aduk-aduk Dan kita akan Masak Sampai nanti Kira-kira Sudah matang Dan rasanya Sudah pas Gurihnya Manisnya Asinnya Tapi sesuaikan aja Dengan seleranya Fafis Kemudian Ini akan kita Masukkan Kasang panjangnya Jadi kasang panjangnya Nggak perlu kita rebus Jadi langsung Dicemplungin aja Ke bumbu Ke bumbu yang sudah Tadi kita tumis Untuk terakhir kali Kita akan masukkan Kecambahnya Kemudian Kecambahnya Kalau misalnya sudah masuk Masaknya Nggak usah lama-lama lagi Tinggal diaduk-aduk Sebentar Ini sudah Matang Ini warnanya Masih cantik banget Rasanya enak banget Sekarang kita akan Langsung sajikan Di meja makan Ini aku mau sajikan Dengan Teman-teman ya Tadi Aku bikin Sate lilit Kemudian Dan ada Sambal matahnya Nanti resep sambal matah Dan sate lilitnya Aku taruh di deskripsi box ya Ini enak banget Kita ma'am Pakai nasi Yang masih anget banget Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Untuk sarapan Makan siang Ataupun makan malam Resepnya gampang banget Praktis banget Bahan-bahannya juga Simple banget Pertama-tama Disini kita akan Siapkan labu sium ya Kemudian labu siumnya Ini sudah Kita potong-potong Kalau sudah potong-potong Kita sisikan dulu Setelah ini Kita akan siapkan Bahan lainnya Yaitu Wortel Ini wortelnya Juga akan kita potong-potong Ini kita potong Di beberapa bagian Kemudian kita potong Tipis-tipis Nah setelah ini Kita akan potong lagi Serada Dengan Labu siumnya Kalau sudah ini potong-potong Kita akan sisihkan dulu Nah setelah ini Kita akan Tambahkan lagi Telur puyuh Kemudian Disini kita akan Siapkan bumbunya Untuk bumbunya Benar-benar Takis banget Untuk hari ini Jadi cuman Kita potong-potong aja Nggak ada Ngelak Nggak ada blender Ini kita siapkan Cabai Merah keriting Kemudian Disini kita siapkan juga Cabai Hijau besar Kita potong Serong-serong Kemudian Setelah ini Kita akan Siapkan lagi Berambang Oh iya Kalau misalnya Papis mau Lebih pedes Tapi bisa tambahkan Cabai rawit Sesuai dengan Selananya Papis ya Kemudian disini Kita akan Siapkan lagi Bawang putih Ini bawang putihnya Juga cukup Kita potong-potong Nah Untuk supaya nanti Lebih harum lagi Orangannya Kita tambahkan lagi Daun bawang Nah disini Juga aku mau Tambahkan lagi Ada lengkuas Nah tadi juga Aku siapkan Tomat ya Supaya lebih seger Lagi rasanya Sekarang kita Menangkan masak ya Siapkan wajan Beri sedikit minyak Kalau sudah panas Kita tumis Bumbu Yang pertama-tama Berambang Juga bawangnya Kemudian Setelah ini Kita akan Tambahkan lagi Cabai merah Yang juga Cabai hijau Kemudian Kita akan Tumis Sampai nanti Harum Tambahkan lagi Laosnya Sekalian Kita tumis lagi Kemudian Setelah ini Baru Kita akan Masukkan Sayurannya Sudah tadi Kita potong-potong Ini Sak wortelnya Sak lagunya Kita cemplungin Aja langsung Dan tidak Ketinggalan Kita akan Langsung Masukkan juga Atau kita cemplungin Juga Telur Puyuhnya Dan disini Kita tambahkan lagi Gila Garam Benidak Rasa Seperti Dengan Selarnya Flatis Kemudian Disini Kita tambahkan Lagi air Kemudian Kita akan Masak Ini masaknya Pakai api Yang besar Jadi masaknya Pakai api besar Terus masaknya Cepat Karena sayuran Itu benar-benar Sebentar banget Udah matang Kita tinggal Aduk-aduk Sampai mendidih Kalau sudah Mau diangkat Baru Masukkan Daun bawang Dan juga Tomatnya Kemudian Kita aduk-aduk Lagi Sebentar Biarkan Nanti Menurut Flatis Sudah matang Karena selera Matang Masak Masak Hayat Ada yang Suka Masih Crunchy Ada juga Suka Yang Lembut Sayurannya Kalau aku Masih suka Yang Crunchy Seperti Sekarang Udah Langsung Aku Maem Untuk Sarapan Pagi Terima kasih Banyak Sudah Menyiasukkan Video Flatikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Hari ini Flavis Mau bikin Resep Masakan Pare Ini Rasanya Enak Walaupun Masakan Murah Meriah Masakan Deso Tapi Rasanya Enak Ini Kita Siapkan Pare Ini Pare Aku Pakai Jenis Yang Gede Kalau Ini Rasanya Udah Gak Sepait Kalau Pare Jenis Yang Kecil Kecil Kemudian Ini Pare Tadi Sudah Dicuci Bersih Dibuang Bijinya Kemudian Kita Potong Tipis Setelah Selesa Kita Potong Potong Kita Letakkan Dalam Wadah Kemudian Kita Sisikan Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Campurannya Disini Aku Pakai Tempe Tempe Tidak Ketinggalan Rasanya Dalam Masakan Hari Harian Flavikasi Pasti Selalu Ada Tempe Atau Kemudian Tempenya Akan Kita Potong Kecil Kotak Kotak Kira Kira Seperti Itu Atau Memanjang Juga Boleh Kemudian Setelah Kita Potong Potong Kita Sisikan Dalam Wadah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bumbu Untuk Bumbunya Ini Benar Benar Khas Meso Banget Cuma Tumisan Biasa Tapi Rasanya Enak Banget Pertama Kita Siapkan Berambang Atau Bawang Merah Ini Bawang Merah Kita Potong Tipis Jadi Hari Ini Bumbunya Itu Benar Benar Cuma Kita Potong Potong Nggak Ada Melender Nggak Ada Ngulak Kemudian Setelah Ada Bawang Merah Disini Kita Akan Siapkan Lagi Bawang Putih Bawang Putih Kita Potong Tipis Tipis Setelah Ini Kita Akan Siapkan Lagi Cabai Merah Nah Kalau Misalnya Flavis Mau Lebih Pedas Lagi Flavis Bisa Tambahkan Cabai Supaya Nanti Hasil Masakannya Jadi Nggak Pucet Gitu Nah Pertama Tama Disini Kita Akan Goreng Tempenya Terlebih Dahulu Kadang Kadang Aku Masak Pare Itu Juga Aku Goreng Jadi Aku Remet Aku Campur Tapi Hari Ini Aku Goreng Terlebih Dahulu Tempenya Setelah Sudah Mateng Kita Tumis Bawang Merah Dan Bawang Putih Terlebih Dahulu Minyak Sekas Goreng Tentenya Aku Kurang Biar Tidak Terlalu Kebanyakan Kemudian Masukkan Cabe Dan Juga Daun Salam Kita Tumis Sampai Nanti Harum Kemudian Kalau Misalnya Sudah Harum Baru Kita Masukkan Pare Kemudian Kita Aduk Biarkan Semua Bahan Dan Bumbunya Tercampur Rata Seperti Ini Disini Aku Mau Tambahkan Ada Bumbu Bumbu Lainnya Yang Tidak Ketinggalan Kalau Dimasakan Esclavikasi Disini Aku Pakai Garam Penyedap Rasa Dan Disini Ada Gula Jawa Yang Tidak Boleh Ketinggalan Jadi Nanti Rasanya Kurih Terus Sedikit Pedas Dan Juga Ada Sedikit Manis Jadi Rasanya Enak Banyak Kemudian Setelah Ini Kita Akan Masak Lagi Sampai Nanti Matang Ingat Kematangannya Sesuakan Aja Dengan Selan Esclavik Ada Yang Suka Masakan Sayur Matang Banget Ada Yang Suka Masih Iris Krius Disisiakan Aja Dengan Selan Sampai Kalau Selan Mau Diangkat Kita Akan Masukkan Pentek Kemudian Kita Akan Walak Wali Biar Semua Bimu Tercampur Rata Dengan Pentek Kira Kira Seperti Ini Sampai Ini Aromanya Harum Banget Dan Rasanya Enak Sangat Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Ini Cocok Untuk Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Banyak Sudah Mengaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Coba Banyak Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Masakan Dari Ooyong Biasanya Kita Masak Ooyong Dibikin Bening Aja Nah Hari Ini Kita Mau Bikin Resepnya Yang Berbeda Kita Tumis Ooyong Ini Ooyong Aku Buang Hanya Bagian Kasarnya Aja Jadi Bagian Halus Biar Nanti Rasanya Tetap Masih Krius Krius Saat Di Maem Ini Ooyong Kita Potong 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 Segi Empat Aja Tapi Bisa Mau Serong Sesuai Dengan Selaranya Flavis Aja Kemudian Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Dan Kita Akan Siapkan Bahan Lainnya Disini Aku Pakai Tahu Kopong Kalau Misalnya Flavis Tidak Ada Tahu Kopong Flavis Juga Bisa Pakai Tahu Coklat Itu Juga Tahu Coklat Goreng Kemudian Kita Potong Potong Setelah Ini Kita Sisihkan Kemudian Kita Tambah Lain Disini Aku Pakai Cambah Kedele Wah Ini Enak Ini Bener Kesukaan Ku Banget Kemudian Disini Kita Siapkan Bumbunya Disini Bumbunya Ada Bawang Merah Atau Berambang Nah Berambang Akan Kita Potong Potong Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bumbu Lainnya Disini Aku Pakai Ada Bawang Putih Kemudian Bawang Putih Ini Juga Akan Kita Potong Potong Pokoknya Hari Ini Benar Simple Simple Bumbunya Enggak Ulek Enggak Yang Blender Semuanya Serba Potong Disini Kalau Mau Lebih Pedas Tambahkan Cabai Rawit Kalau Misalnya Flavis Enggak Mau Pedas Bisa Juga Pakai Cabai Merah Yang Besar Terus Dibuang Bicinya Jadi Biar Nanti Warna Tetap Cantik Tapi Enggak Pedas Tambahkan Lagi Daun Salam Biar Nanti Lebih Harum Lagi Kemudian Kita Akan Tumis Terlebih Dahulu Bawang Merah Dan Bawang Putih Sampai Nanti Layu Setelah Ini Kita Akan Masukkan Ada Cabai Dan Juga Daun Salam Kita Akan Tumis Lagi Sampai Nanti Harum Kemudian Kita Akan Masukkan Terlebih Dahulu Cambah Delik Dan Juga Tahu Kopong Kemudian Kita Aduk Oyang Belakangan Aja Supaya Nanti Masih Tetap Geris Saat Dima Kalau Misalnya Cambah Dan Tahunya Sudah Mateng Baru Kita Masukkan Oyang Kemudian Kita Akan Aduk Aduk Lagi Disini Flavis Bisa Tambahkan Juga Ada Gula Merah Boleh Juga Gula Pasir Garam Secukupnya Penyedap Resa Secukupnya Penyedap Resanya Sesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Kaldu Ayam Kaldu Sapi Kaldu Jamur Micin Sesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Tambahkan Lagi Sedikit Air Air Nggak Usah Banyak Sedikit Aja Setelah Ini Kita Tinggal Aduk Sebentar Karena Oyang Benar Sebentar Aja Udah Matang Makanya Tadi Aku Masuk Belakangan Nah Sudah Matang Flavis Ini Waranya Masih Cantik Banget Oyang Masih Kirius Kirius Rasanya Gurih Banget Ini Cocok Banget Untuk Sarapan Makan Siang Ataupun Makan Malam Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah